Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi dengan saya Anwar di A4 Home Dan kali ini yang akan kita bagikan ke teman-teman semua adalah Sesuatu atau benda Yang membuat studio kita menjadi lebih keren lagi Lebih estetik lagi Atau bahkan kamar kita, ruang tamu kita Jadi lebih estetik dan lebih elegan lagi Atau bahkan kafe atau kopi shop kita Menjadi lebih menarik lagi Dan membuat kita menjadi betah Untuk berada di dalamnya Dan benda ini yang lebih menarik lagi adalah Bahwa barang atau benda ini dipasarkan di bawah 300 ribuan Di bawah 300 ribu Kita sudah bisa dapat benda estetik yang mempercantik kamar kita semua Seperti apa bentuknya Ini yang bakal kita bagikan So, simak ulasan kita sampai selesai Buat kalian yang baru ketemu channel ini Jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah Tekan tombol subscribe Gambar jombol ke atas Seperti jangan lupa di tekan Dan video kita dibayarkan kemana-mana Melalui media sosial kalian Dan benda yang saya maksud Itu kebetulan ada di bawah sini Ada di bawah sini Dan agak besar bentuknya Packagingnya agak besar Karena memang dimensinya juga cukup besar Langsung kita angkat aja Nah kayak ini Ini adalah Rak Rak biasanya yang menjadi tempat buat menyusun buku Kayak ini Ini rak buku Ini ada disini Contohnya ya Contoh penggunaannya buat buku Buat hiasan bunga Atau buat apapun bisa ditaruh Dan ini Itu desainnya atau temanya industrial Dan kalau kita lihat ini Ya ketinggian kurang lebih 1 meter lah ya Untuk ketinggiannya Dan ini dibelinya di Mitra 10 Makassar Dan kemarin pas saya beli Ini dihargai kurang lebih di angka 290 sekian ribu Tapi dapet diskon lagi Karena dapet kartu member disana Nah kalau member kemarin belinya dapet diskon 25% lumayan Berharga tuh kurang lebih 700 Eh 600 atau 700 ribuan Itu tinggal belinya 500 sekian Nah Benda ini itu Features dan benefitnya 4 Tire Self unit Jadi 4 Semacam kayak 4 Itunya ya 4 Susunnya ya Kalau gak salah Dan mudah untuk disusun Quick and easy assemble Di open Nah intinya kayak gitulah Kalian bisa baca disini Saya gak begitu paham bahasa inggris Sang banget Nah Dimensi produknya itu 148 cm Dikali Lebarnya itu Oh berarti 148 cm Ketinggian Lumayan ya Lumayan tinggi ya Ah masa iya sih Oh iya 1 Ya bisa jadi 1 meter lebih Ya kayak gitu 148 cm x 60 Lebar 60 Berarti untuk Pipihnya ya Intinya kayak gitu 60 cm x 35 cm Dan ini packagingnya Kebetulan yang saya beli Itu yang warna hitam Kan ada yang warna putih juga Jadi kita belinya 2 Ada yang hitam Ada yang putih Dan ini Beratnya 10 kg Tire Self unit itu Ada 4 Itu kelihatan Ya kayak gini lah Contohnya Dan durable Power coat Finish Resist Rust Oh iya kayak gitulah Entah apa maksudnya Intinya kayak gitu Nah Pada saat dibuka Itu ininya Packagingnya kayak gini Ini gak ada isinya Kita Jatuhkan lagi ke bawah Dan Yang ada di dalamnya itu Benda-bendanya kayak gini Ini Kita dapat rak-raknya ya Ini seperti itu Yang rak paling bawah Dan ini Di Bungkus plastik lagi Ini mesti pakai obeng Ini untuk Menyusunnya Mesti pakai obeng Gak disediain obeng Apa enggak nih Di paket pembeliannya Dan Ini Gak rata Tapi nanti Kalau misalkan Udah dibaut Dia otomatis Akan rata Dan Di bagian dalam sini Itu jaring-jaringnya Jaring-jaring kayak gini nih Ya kayak gitulah Semacam kayak rang-rang Kayak gitulah Dan ini Cok eh Warnanya hitam Jadi kelihatan Keren juga Dan disini ada lubangan Buat ngebautnya Lubangan buat boltnya Bisa dibaut ke situ Ini Satu Terus kita taruh di bawah Terus Yang rak keduanya Ini sepertinya yang Oh sorry Justru yang paling Ini sepertinya yang Ke Tiga Antara kedua Atau ketiga tuh Nah ini yang paling atas nih Yang paling kecil Sama dibungkus sama plastik juga Bentuknya sama Dan ini kalau kita lihat Lebarnya ya Kurang lebih 20 cm lah ya Untuk lebarnya Ini ada Apa Foam lagi Untuk packagingnya Biar gak longgar Pada saat di packaging dalam Dan ini yaudahlah Kita gituin aja Nanti terapiin Biarin aja nih kamar Jadi berantakan Ada dua pula nih Ada Oh salah Asik banget Ini apa ini Ini cara untuk Menyusunnya Nah Ini ada cara untuk Menyusunnya Atau assembly Instruction Instruction Assembly Instruction Ya kayak gitu lah Ini Cara Cara pasangnya kayak ini Nah ini Ada urutan Urutannya Satu Dua Tiga Empat Ya kayak gitu Terus Oh dia pake kunci L Dan kita dikasih kunci L nya juga So harusnya akan sangat mudah Untuk menyusunnya Ini dapet bau-bau lagi Nanti kita tunjukin pas kita susun Taruh di bawah Ini kakinya nih Dan kakinya ini Ternyata di Cut ya Nah kayaknya ini kakinya Dikat kayak gitu lah ya Dikat kayak gitu Udah nih lumayan tebal juga Rasa-rasanya Lumayan lah ya Lumayan tebal Ya lumayan aja Enggak yang tebal aman Udah berat Kita taruh di bawah Terus ini Dapet gitunya lagi Lantainya lagi Lantai raknya Satu Dan yang Terakhir yang paling bawah Ini yang paling besar Dan Udah Itu aja Nah sekarang kita Akan menyusunnya Nah Nah nanti kita tunjukin Pas jadi aja Kita Mau susun dulu Jadi Untuk durasinya akan kita Percepat Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye